Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tindakan Perdana Menteri Datu Seri Ismail Sabri Yaakob menyaman seorang ahli UMNO. Datu Lokman Nur Adam tidak wajar dilakukan. Ini kerana kesemua hakim di negara ini dilantik oleh yang dipertuan agung berdasarkan nasihat Perdana Menteri, kata bekas timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin. Jadi, kita boleh bayangkan bagaimana seorang hakim yang mendengar kes yang melibatkan Perdana Menteri walaupun dia menyaman atas sifat atau kapasiti pribadi dia. Ini kerana Perdana Menteri juga adalah seorang manusia. Jika dia datang ke mahkamah, hakim akan takut untuk membuat keputusan yang tidak memihak kepada dia, Perdana Menteri dan dengan sendirinya hakim akan serba salah apabila ini berlaku. Suasana ini tidak baik untuk rule of law, kata Hanifah menurut si Facebook beliau. Menurut Hanifah lagi, beliau tidak berkata yang beliau bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Lokman Nur Adam tetapi sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri sepatunya tertakluk kepada penilaian awam. Rakyat perlu diberikan hak untuk mengkritik mereka walaupun sepedas mana sekalipun kecuali kalau jelas sangat ia adalah perbuatan jenayah. Seorang Perdana Menteri perlu bersifat sabar dan sedia dikritik, kata ahli Parlimen Sepang itu. Bagi beliau, sebagai Perdana Menteri yang mempunyai pelbagai keistimewaan atau privilege, mereka perlu menerima sebarang risiko selepas mendapat keistimewaan itu. Perdana Menteri Datu Seri Ismail Sabri Yaakob memfailkan saman terhadap Datu Lokman Nur Adam atas dakwaan menyiarkan kata-kata fitnah menerusi akaun media sosial. Ismail Sabri yang juga naik Presiden UMNO, selaku plentif memfailkan saman fitnah itu atas kapasiti pribadinya menerusi Tertuan Kesavan pada 8 September lepas dengan menamakan Lokman, 49 tahun yang juga ahli UMNO selaku defendant tunggal. Dalam penyataan tuntutan, Ismail Sabri, 62 tahun, mendakwa Lokman pada 22 Ogos lepas membuat kenyataan-kenyataan fitnah terhadap plentif dalam satu video bertajuk Bila Presiden UMNO panggil tak datang, tapi PM ada masa jumpa mahadir, kata Lokman Adam. Beliau berkata, kenyataan-kenyataan berniat jahat fitnah dan tidak benar berkenaan plentif dimuat naik menerusi empat akaun media sosial milik defendant yaitu YouTube Lokman Adam, Facebook Lokman Nur Adam Official, Instagram Lokman Nur Adam, dan TikTok Datu Lokman Adam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!